Baiklah, ini adalah video bagian kedua untuk materi tentang pembentukan kesan atas orang lain. Saat ini, untuk di video kita yang kedua ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara kognisi kita, proses kognisi kita, untuk menyimpan ingatan atau memori soal orang lain. Jadi bagaimana cara kita menyimpan informasi soal orang lain. Jadi pada dasarnya, yang paling populer dalam psikologi sosial, cara menjelaskan bagaimana informasi soal orang lain disimpan dalam kognisi kita, itu kita menggambarkannya dengan model yang disebut dengan associative network atau propositional model of memory. Jadi pada dasarnya, memori kita atau ingatan kita, simpanan kita tentang informasi mengenai orang lain, itu bentuknya adalah associative network. Jadi kita cenderung melakukan asosiasi, hubungan asosiasi, mengasosiasikan atau menghubungkan antara satu konsep atau satu ide atau satu informasi dengan informasi yang lain. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana cara kita menyimpan informasi soal orang lain, itu seperti jaring laba-laba gitu ya, jaring laba-laba. Jadi kita menyimpan satu konsep atau satu informasi, itu kita coba hubungkan dengan informasi yang lain. Jadi bukan satu informasi, tapi kita mencoba untuk menghubung-hubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Jadi ide-nya secara umum adalah pada dasarnya kita menyimpan informasi soal orang lain itu dalam bentuk preposisi atau kecenderungan berperilaku. Ya jadi cara kita untuk mengingat orang lain, itu adalah kita mengingat mereka melakukan sesuatu. Jadi ketika misalnya kalian menyimpan informasi soal diri saya misalnya, maka yang kalian lakukan adalah menyimpannya, itu dengan bentuk disposisi atau preposisi ya, atau kecenderungan saya untuk melakukan sesuatu. Maka yang kalian ingat sebenarnya bukan Bu Amel, tapi Bu Amel sedang mengajar, misalnya Bu Amel yang mengajar. Karena berkaitan dengan informasi bahwa saya adalah seorang dosen, makanya kalian simpan itu adalah preposisi atau suatu kecenderungan berperilaku yang saya biasa lakukan gitu ya. Jadi bukan hanya Bu Amelnya, tapi Bu Amel yang biasanya mengajar kayak gitu. Atau dalam contoh misalnya seorang ibu-ibu yang memasak rendang ya. Jadi pada dasarnya kita menyimpan itu bukan objeknya, bukan orangnya, tapi orang yang melakukan sesuatu. Dan di sini tentu saja kalau kita lihat preposisi ini itu terkait, kalau kita breakdown jadi hal yang lebih kecil, tentu saja ini terdiri dari tiga konsep atau tiga objek yang berbeda. Yang pertama adalah ibu-ibu ya objek ya kemudian memasak dan memasak rendang gitu ya. Atau Bu Amel tadi ya, Bu Amel melakukan mengajar kognisi sosial. Berarti kan ada tiga konsep atau ada tiga node ya atau tiga apa namanya tiga objek yang kalian simpan dalam kognisi kalian. Dan yang kita lakukan adalah menghubungkan antara ketiga objek tersebut. Nah sehingga kemudian bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini adalah associative network model of memory dari masyarakat Amerika Serikat tentang Donald Trump. Jadi bagaimana caranya voter di Amerika Serikat itu mengingat orang yang namanya Donald Trump. Tentu saja mostly karena mungkin sampling bias ya, karena kebanyakan penelitiannya Fonahmini dilakukan pada pemilih yang demokrat ya. Karena kita tahu di Amerika Serikat kan sangat terpolarisasi. Sehingga kemudian overall impressionnya cenderung negatif gitu ya. Cenderung negatif. Kemudian juga tentu saja disini ada beberapa konsep, beberapa ide atau tema-tema yang lain yang berkaitan dengan Donald Trump. Dan kemudian ada asosiasi either itu negatif atau positif. Misalnya kita lihat disini bahwa Donald Trump itu punya asosiasi yang positif dengan orang-orang republikan. Karena dia memang calon presiden. Jadi sekarang presiden dari partai republik ya. Jadi asosiasinya positif namun orang-orang cenderung melihat republikan itu negatif ya. Ini karena mungkin respondennya demokrat ya. Kemudian republikan ini ada asosiasi positif dengan Bush. Terus kemudian dengan Rai. Rai ini adalah seorang senator ya. Siapa nama lengkapnya saya juga lupa Ryan siapa. Terus kemudian misalnya dengan gun control ya. Jadi misalnya Donald Trump kita tahu dia nggak suka sama gun control. Jadi kita bisa lihat bahwa asosiasi antara Donald Trump dengan gun control. Dengan regulasi pembatasan kepemilikan senjata ya. Di Amerika Serikat itu negatif karena dia nggak pernah menyetujui itu. Dia kepengen pokoknya saat seneng-senengnya lah orang Amerika mau punya senjata berapa aja. Mau senjata macam apa aja terserah kan gitu ya. Donald Trump kebijakannya di Amerika Serikat. Nah sedangkan mungkin impresi voternya soal gun control ini sesuatu yang positif. Ini sesuatu yang harus dilakukan. Ini sangat populer di demokrat ya. Masyarakat di pemilih di orang-orang Amerika yang pemilih partai demokrat. Dan kemudian ini juga soal family ya. Soal keluarganya. Terus kemudian soal skandal-skandalnya. Terus bagaimana sikapnya Donald Trump terhadap imigrasi. Dia cenderung tidak menyukainya ya. Makanya asosiasinya negatif. Dia punya sentimen yang sangat negatif terhadap imigran. Dan kemudian kalau soal imigrasi ya. Kalau di orang-orang demokrat kan cenderung karena liberal. Mereka cenderung lebih liberal. Sehingga memandang imigrasi itu sesuatu yang positif. Kenapa harus itu dipermasalahkan gitu ya. Kalau orang-orang liberal. Terus juga misalnya isu soal dengan Rusia ya. Bahwa Donald Trump ini punya hubungan yang sangat mesra dengan Rusia. Tapi orang demokrat nggak suka ya sama Rusia. Karena masalah banyak hal. Masalah ideologi dan sebagainya. Dan seperti ini kira-kira ya. Cara kita menyimpan. Mengorganisasi. Informasi mengenai orang lain dalam proses kognisi kita. Seperti itu. Jadi makanya modelnya seperti jaring laba-laba. Kita melihatnya sebagai asosiasi atau keterhubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah kemudian asosiasi ini ya. Kaitan-kaitan ini antara satu ide atau satu tema dengan tema yang lain. Ini akan semakin kuat. Itu ketika ada cognitive rehearsal. Jadi ketika kita melakukan recalling. Aktivitas untuk merecall memori yang sudah ada. Atau bahkan ketika kita berpikir soal preposisi itu. Jadi kalau misalnya seorang voter. Seorang pemilih di Amerika Serikat. Orang demokrat sering baca berita. Ya sering baca berita tentang Donald Trump. Skandalnya Donald Trump sama Rusia. Kan dia kan sempat mau dipecat kan ya. Sama Senat. Tapi nggak jadi. Emang beruntung banget orang ini. Nah semakin sering mereka membaca berita ya. Soal pemecatan. Usaha pemecatan. Atau pemakazulan. Donald Trump ini dilakukan oleh Senat. Mungkin asosiasinya akan menjadi semakin kuat gitu. Semakin kuat. Dan kemudian. Ketika misalnya. Apa namanya. Asosiasi. Itu berbeda ya. Berbeda dengan ide yang sangat spesifik ya. Jadi misalnya. Katakanlah. Ide yang sangat spesifik itu berbeda gitu ya. Berbeda dengan apa. Dengan tema yang utama. Ketika itu sangat berbeda dengan tema yang utama. Agak jauh gitu ya misalnya. Katakanlah ini misalnya Donald Trump sama. Sama siapa ya. Sal access to Hollywood dan sebagainya. Ini kan agak jauh misalnya. Nah ini akan lebih sulit untuk di recall. Ya lebih sulit untuk di recall. Daripada yang sifatnya sangat dekat dan langsung. Seperti ini. Nah seperti itu. Nah kemudian. Yang sangat menarik adalah. Satu prinsip yang sering saya apa. Yang mungkin saya sudah sempat singgung gitu ya. Di video yang di minggu lalu. Bahwa. Individu itu. Pada dasarnya manusia itu sangat membenci ketidakpastian. Kita tuh gak suka sesuatu yang gak pasti. Kita tuh senang yang pasti-pasti aja. Yang konsisten pasti koheren. Sehingga kalau misalnya impresinya itu inkonsisten. Maka kita akan cenderung mengabaikannya. Bahkan tidak hanya bisa jadi ada dua kemungkinan. Kita akan cenderung mengabaikannya. Atau kita sulit mengabaikannya. Ya sulit mengabaikannya. Karena pada dasarnya memang cara kita melihat sesuatu yang berbeda sama milik kita itu justru malah akan mendapatkan perhatian lebih banyak. Contohnya misalnya gini. Orang-orang di Amerika Serikat itu melihat Donald Trump itu sebagai seseorang yang sangat salih ya. Sangat religius. Apalagi kalau orang-orang evangelical. Kalau di Amerika Serikat ya. Kemudian yang susah adalah ketika Donald Trump itu menunjukkan perilaku yang sangat tidak religius. Misalnya dia katanya dia terkenal apa namanya. Suka melecehkan perempuan gitu ya. Meskipun kemudian si pemilihnya yang sangat religius tadi. Itu cenderung mengabaikan informasi itu. Untuk membentuk impresi secara keseluruhan. Tapi justru informasi yang bertentangan itu yang paling sering dia ingat. Yang paling mungkin akan mengganggunya gitu. Karena itu enggak konsisten dengan bayangan dia sebelumnya. Jadi menarik ya. Jadi cenderung diabaikan. Tapi akan cenderung diabaikan ketika membentuk impresi secara keseluruhan. Tetapi itu akan sulit sekali di apa ya. Sulit sekali untuk diabaikan sama sekali gitu. Karena akan cenderung melihat. Cenderung akan. Apa namanya. Menguras perhatian kita. Jadi menguras perhatian. Tapi akan cenderung diabaikan. Untuk mendapatkan impresi secara keseluruhan. Nah. Kemudian. Apa saja yang biasanya kita simpan dalam memori soal orang lain. Ingatan kita soal orang lain. Atau informasi soal orang lain. Jadi kita punya kluster-kluster gitu ya. Punya area-area yang berkaitan dengan pengelompokan informasi. Jadi pertama yang kita ingat. Yang kita simpan adalah karakteristik atau trait. Atau sifat gitu ya. Sifat yang dimiliki orang tersebut. Kemudian perilaku yang mereka tunjukkan. Dan yang terakhir adalah penampilan. Penampilan fisik. Jadi biasanya cara kita menyimpan informasi soal orang. Kayak tadi yang kemarin kita bicarakan skema orang tadi ya. Persen-persen skema. Itu terdiri dari kumpulan atau lemari tentang trait atau sifat. Yang satu adalah kontainer tentang perilaku. Informasi tentang perilaku. Kemudian satunya adalah kontainer yang isinya informasi mengenai penampilan. Yang di penampilan fisik ya terutama. Nah sedangkan kalau person memory itu umumnya itu diisi trait. Diisi soal sifat. Sifat-sifat orang lain. Sifat-sifat orang yang kita simpan dalam bentuk trait. Dan kemudian trait ini biasanya disimpan dalam bentuk propositional. Jadi sudah bentuknya kecenderungan. Kecenderungan berperilaku. Bu Amel marah. Bu Amel galak. Bu Amel tidak ramah. Dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang biasanya kita simpan dalam memori. Bentuknya preposisi. Dan biasanya adalah trait isinya. Dan kemudian isinya ini adalah elaborasi. Berarti ini adalah suatu bentuk informasi yang lebih kompleks. Yang dikaitkan dari beberapa konsep tertentu. Dari perilaku dan juga situasi. Jadi cara kita ingat adalah. Oh Bu Amel galak. Waktu itu marah-marah ketika sesi kuliah. Jadi kan sudah meliputi banyak ide ya. Artinya Bu Amel marah di ruang kelas. Nah itu kan berarti sudah ada konteks situasi. Sudah ada perilaku dan juga ada situasinya. Seperti itu ya isinya. Nah kemudian berdasarkan stereotype content model ini yang juga kita bahas kemarin. Ya mudah-mudahan ada yang masih ingat. Jadi tentu saja trait itu yang kita simpan yang kita sebut dengan trait atau sifat itu bentuknya apa? Yang biasanya kita simpan itu adalah social desirability atau warmth ya. Apakah kita melihat seseorang itu desirable atau tidak ketika kita menjalin relasi dengan orang tersebut. Kemudian trait yang kedua itu adalah kompetensi. Jadi kita melihat apakah seseorang itu capable melakukan sesuatu. Apakah dia cenderung punya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau enggak. Jadi misalnya trait yang sifatnya kayak intelligent. Apakah orang itu efisien atau orang itu asertif. Misalnya itu masuk dalam kota yang sebut dengan kompetensi. Jadi trait itu dua ya yang kita simpan itu dalam memori kita. Bisa jadi bentuknya adalah social desirability. Apakah kita cenderung apa ya istilahnya. Orang itu cenderung desirable atau enggak untuk diajak berelasi. Kamu cenderung senang apa enggak berteman sama orang tersebut atau berelasi dengan orang tersebut. Dan yang kedua adalah kompetensi. Nah seperti itu. Ini balik lagi ke SCM seperti yang kemarin. Nah kemudian informasi kita soal penampilan fisik dari orang lain itu cenderung berisi tentang data atau informasi yang kita peroleh dari observasi yang sifatnya konkret langsung gitu. Jadi misalnya ketika kalian pertama kali melihat saya misalnya. Saya gemuk misalnya. Ya tentu saja atau gemuk pendek kemudian bibirnya tebal misalnya. Nah ini kan sesuatu yang sifatnya sangat konkret yang datang dari pengamatan langsung. Dan itu memang disimpan seperti apa adanya. Makanya sifatnya analog ya. Dan yang menarik adalah kita akan cenderung mudah mengingat wajah. Maka ini kenapa ada orang itu yang sulit mengingat nama tapi mudah sekali mengingat wajah. Kita tahu kayak pernah ketemu orang ini gitu. Tapi lupa namanya siapa. Kita memang sangat akurat dalam mengingat wajah. Namun yang menarik adalah kalau orang tersebut merupakan berasal dari kelompok ras yang berbeda dari kelompok ras kita. Maka itu membuat kita sangat sulit untuk mengenali wajah tersebut. Misalnya kalau kalian diminta untuk mengingat wajah seorang yang berbeda ras. Misalnya kalau kalian memang kebanyakan adalah orang Jawa ya katakanlah berarti apa ya rasnya ya berarti. Ya orang Jawa lah orang Jawa kebanyakan misalnya. Kemudian kalian diminta untuk mengingat wajahnya teman-teman kalian yang dari Cina Daratan misalnya. Itu agak sulit biasanya. Kelihatannya seperti mereka punya wajah yang semuanya hampir sama gitu. Kayak saya melihat artis-artis Korea itu rasanya ke wajahnya gak ada yang beda sama semua. Kita memang punya kesulitan gitu ya. Punya kesulitan untuk mengenali ya mengidentifikasi wajah ya wajah orang lain yang berbeda dari berbeda kelompok rasnya dibandingkan dengan kelompok ras kita. Nah seperti itu. Nah kenapa bisa seperti itu? Oh ya ini juga. Jadi pada dasarnya. Pada dasarnya begini. Kenapa kok bisa seperti itu Bu? Kenapa kok orang yang apa namanya? Kenapa kok kita itu cenderung sulit mengingat wajah yang apa namanya? Wajah yang dimiliki oleh orang dari kelompok ras yang lain. Ya ini karena berkaitan dengan apa ya istilahnya ya? Berkaitan dengan in-group out-group bias ya. Kita akan sulit sekali untuk melihat seseorang yang beda dengan beda kelompok sosialnya dengan kita itu sebagai orang yang unik. Dan kita akan cenderung meng-overestimasi keunikan orang-orang yang sama kelompok rasnya dengan kita. Jadi kita akan cenderung melihat diri kita sangat berbeda dengan orang yang kelompok sosialnya sama dengan kita. Tapi kita akan cenderung menyamaratakan pandangan kita terhadap orang yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda dengan kita. Jadi ini berkaitan dengan in-group out-group bias. Nah kemudian berikutnya adalah Ya social memory itu adalah sesuatu yang diorganisasi bisa berdasarkan orang atau berdasarkan kelompok sosial. Dan tentu saja bisa jadi relasi ini ya antara apakah kita organisasi berdasarkan orangnya atau berdasarkan kelompok sosialnya. Ini bisa jadi coexist dua-duanya. Jadi kita bisa mengingat orang itu berdasarkan orang itu sendiri dan berasal dari kelompok sosial tertentu. Dan ya kadang juga nanti kita akan lebih bahas ini lebih lanjut soal bagaimana cara kita mengidentifikasi orang lain berdasarkan kelompok sosial. Ini kita bahas di Social Identity Theory nanti di minggu ke-8. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan adalah informasi tentang orang lain yang kita simpan dalam kognisi kita, dalam memori kita ya. Misalnya katakanlah Giofana ini adalah seorang yang suka nonton film. Nah Giofana ini juga seorang mahasiswa kedokteran. Jadi kan ada dua informasi nih dan dua-duanya bentuknya preposisi. Nah kalau kita organisasi per orang, misalnya Giofana ini suka nonton film dan juga seorang mahasiswa kedokteran. Tapi kalau kita organize berdasarkan kelompok ya. Kalau saya mau nonton film maka saya harus ngajak Giofana karena dia suka nonton film misalnya. Ya jadi kita bisa either mengorganisasikan itu per orang berdasarkan orangnya. Kemudian kita kelompokkan preposisi berdasarkan orangnya. Atau yang kita lakukan mengelompokkan orang berdasarkan preposisinya. Ini juga bisa terjadi ya. Seperti itu. Nah terus kemudian tentu saja cara kita menggunakan ya. Menggunakan ingatan kita tentang orang lain itu tergantung goal atau tujuan yang mau kita capai. Kalau kita tujuannya itu untuk memahami seseorang biasanya sangat terbatas memorinya ya. Jadi sangat terbatas kapasitas informasi, kapasitas kita untuk merecall informasi orang tersebut. Kalau memang tujuannya untuk memahami ya biasanya sedikit sekali justru malahan. Nah kalau misalnya kita punya goal, punya tujuan untuk mengingat orang lain. Maka tentu saja kadang-kadang kita akan cenderung tidak terlalu teratur. Tidak terlalu teratur dalam melakukan organisasinya. Organisasinya bahkan kadang-kadang kategorinya tidak relevan gitu ya. Tidak relevan dengan informasi yang ingin kita simpan. Terus kemudian ketika kita ingin membentuk impresi soal orang lain. Maka tentu saja yang biasanya kita lakukan adalah mengorganisasi berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Sedangkan kalau kita ingin berempati pada orang lain. Maka tentu saja akan terlebih banyak dimotivasi oleh tujuan. Tujuan kita untuk, ya karena tujuan kita adalah tujuan sosial yaitu berempati. Nah kemudian ketika kita mengkomparasi atau membandingkan diri kita dengan seseorang yang lain. Maka kita akan cenderung menggunakan kapasitas yang terbaik, memori kita yang terbaik. Dan biasanya diorganisasi oleh kategori-kategori psikologis. Bisa trade, bisa tujuan. Kemudian kalau kita mau mempersiapkan diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Maka kita akan cenderung menggunakan memori dengan kualitas terbaik. Dan ikut cenderung well organized. Tapi type of organization-nya juga tidak jelas di situ. Namun ketika kita sedang melakukan interaksi secara aktual, maka itu tergantung tujuan interaksinya. Maka kita akan menggunakan memori yang seperti apa atau informasi-informasi seperti apa yang akan kita recalling. Nah seperti itu. Oke, kita akan masuk ke video selanjutnya. Video ketiga mengenai inferensi, social inference.